Antusias masyarakat di Jakarta untuk tes swab cukup tinggi. Sebuah klinik farmasi di Jakarta Pusat ramai ditetangi warga. Warga rela antre untuk jalani tes COVID di malam hari agar tidak terjadi antrean panjang. Klinik farmasi di Jakarta Pusat dipadati warga yang akan diswap tes. Warga bahkan rela antri hingga tengah malam. Antrean panjang untuk swab tes di klinik farmasi ini telah terjadi selama dua pekan terakhir. Sebagian besar warga yang memilih tes di malam hari karena antrean dianggap lebih sepi jika dibandingkan siang. Kalau untuk antrean ini saya jalani karena permintaan dari kantor ya. Berhubung dari kantor juga himpawan karena tingkat untuk COVID ini juga meningkat kan. Jadi kantor juga disteril terus juga semua karyawan diminta untuk melakukan antigen gitu. Ngiranya siang, ngiranya bakal rame kalau siang jadi milihnya malam. Tapi menurut Mas Egi ini rame nggak? Tadi kita datang sekini jam 11 tuh rame banget. Sekarang udah nggak serame yang tadi sih. Ambi siwasi juga dilakukan diaklinik farmasi ini untuk mengatur kepanatan masyarakat. Mereka menyiapkan mobil drive-thru yang akan melakukan tes swab agar tidak adanya perumunan. Sekarang menurunkan lebih banyak untuk security, untuk membantu kegiatan untuk memecah kemacetan-kemacetan yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Satu orang mungkin cepat, tapi kalau satu mobil itu ada lima orang, enam orang itu yang bikin lama. Angga kosis COVID-19 kembali melonjak drastis pada sepekan terakhir terutama di Jakarta. Masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan meminimalisir mobilisasi. Dari Jakarta, Armalina, Winer Dimas, melaporkan.